Halo teman-teman, pencinta catur. Selamat datang kembali The Hacks Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Samuel Stundid Baden melawan Judd Alcock McDonnell pada tahun 1869 di London. Yang dimulai dengan E4, dibalas E5, gajah C4, bishop opening, gajah C5, B4, McDonnell Gambit, guna percepatan pengembangan perwira, gajah makan, C3, kembali ancam gajah, gajah mundur ke C5, D4, pion kali D4, pion makan, gajah B4, skak, raja F1. Yap, langkah raja F1 ini memang termasuk langkah rekomendasi untuk mendukung kelangsungan aktifnya perwira sayap menteri. Dan untuk benteng H1, putih tinggal pion H4, digunakan untuk tekan sayap raja hitam. Selanjutnya hitam gajah mundur ke A5, menteri H5, ancam gajah D5, tutup ancaman menteri dan tantang pion serta ancam gajah. Sekalian aktifkan gajah petak putih. Gajah kali D5, dapatkan kembalian 1 pion dan juga ancam pion F7 dua kali. Menteri E7, kawal pion, gajah A3, ancam menteri. Hitam balik ancam menteri putih dengan kuda F6. Di sini, untuk tetap konsisten dalam menekan hitam, sangat disarankan bagi putih menghindari ancaman kuda dengan ke G5, ancam pion G7. Tetapi di situasi ini, putih pilih gajah kali F7, skak, dan buka ancaman menteri untuk gajah. Hitam menteri makan gajah, putih juga makan gajahnya hitam. Kuda C6, ancam menteri dan pion, menteri A4, selamatkan diri sekalian jaga pion. Hitam kuda kari E4, kuda F3, gajah D7, kuda B ke D2, tantang kuda hitam. Hitam sambut tantangan tersebut, skak, kuda makan. Hitam rukade, benteng B1, menteri D5, ancam pion dua kari. Kuda F3, tambahan pengawaran pion, gajah F5, ancam benteng. Benteng menghindar ke D1, benteng H ke E8, awasi lajur E. Tanpa disadari putih, hitam sedang menyusun strategi untuk tumbangkan raja. Nah di sini, baiknya putih menteri B3. Tantang pertukaran, jaga pion A2 dan awasi P3 untuk bertahan. Namun di posisi ini putih pilih gajah C5, ancam pion A7 dua kari. Sekalian perkuat pengawalan pion D4 dan buka penjagaan menteri untuk pion A2. Nah, menurut kawan-kawan, langkah apa yang diambil hitam selanjutnya? Yup, di sini hitam ambil langkah kejutan dengan menteri makan kuda. Korbankan menterinya. Lalu gajah H3. Skak. Paksa raja ke G1, benteng E6. Berencana skakmat ke G6. Menteri C2, waspadai skakmat benteng di G6. Benteng kali D4, tantang benteng putih. Yang tentu apabila dituruti, maka benteng S1, skakmat. Jadi langkah terbaik putih di kondisi ini adalah menghindar ke C1. Untuk mengulur waktu dalam rangka bertahan. Dan membuka pion F. Akan tetapi di sini, putih pilih gajah makan benteng. Dan hitam kuda makan gajah. Ancam menteri dan ancam skakmat kuda di F3. Sampai di sini hitam menyerah. Karena banyaknya opsi skakmat dari hitam. Seperti yang sudah kita bahas. Kalau benteng maju makan kuda, maka benteng E1, skakmat. Dan kalau misalnya menteri D3, menghindar dan tetap pertahankan penjagaan dari benteng skak ke G6. Sekalian kawal pion F3, maka kuda E2, skakmat. Menteri harus makan kuda, lalu benteng G6, skakmat. Atau di sini, benteng yang duluan ke G6, skak, menteri harus makan benteng. Kuda E2 atau kuda kali F3, juga skakmat. Itulah kenapa tadi hitam menyerah. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komenternya. Salam pecinta catur.